jadi masukan abang, isu covid itu tidak segele aslinya gitu jadi ditakut-takutin oleh orang yang makin.. ginakan ketika tidak-takut tapi jangan Это же aku pernah kena, dan semuanya itu tidak masukan lompoh tapi queknya mas kthis bukan bagian dari Elit global ya Elit global jual mask Ini aja lah, misalnya kayak ininya aja, kayak apa? Sampai jumpa. 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 jutaan-jutaan sekarang ratus ada yang lima ada yang 5000 iya betul-betul ya tapi kalau bagian nakes-nakes atau ke medisnya mungkin bisa jadi dipermainkan si repites segala masker kayaknya ini gara-gara di apa namanya disimpen nama ada yang itu ada di itu ditimbun dulu satu rumahnya kawan-kawan berjalan temenmu temen-temenku rata-rata aku sering maksudnya aku agak bandar waktu itu sering ke dugem ke tempat-tempat yang emang rame banget Bang itu tuh bukan cuman jaman kovid jaman sekarang tetap bandar itu tapi itu kan kayak apa ada dia adalah yang mengatur dunia aku ada ada percaya segelintir orang yang ngatur dunia ini berkomunikasi sama makhluk di planet lain kali itu percaya alien-alien aku percaya aku percaya ada sosok kayak piccolo tapi di universitas gitu Iya berlebih dia percaya piccolo ini orangnya pasti ada dapat inspirasinya gitu enggak mutlak ngarang aja gitu ya inspirasinya bisa ngarang berarti enggak percaya gatuk kaca kalau gatuk kaca enggak cuma sosok kayak katuk kaca pernah ada kalau menurut aku ya ini imajinasiku memang liar aja gitu bisa terbang gitu-gitu iya kalau ada jadi gunung kan gitu kan ceritanya kayak inilah jaman dulu kayak mana bikin piramid dari mana otak manusia kan udah ada itu ini ditemukan apa jadi ada orang yang meletik gimana cara udah bangun piramid orang tuh ngangkatnya dibuat sungai dulu gitu-gitu pokoknya ada ada itu secara ini secara sains bisa dibuktikan bahwa tapi kalau dipikir-pikir zaman itu dengan teknologi di zaman itu memang sulit tapi kalau menurut aku ada bantuan dari lain menurut wajah menurut wajah itu tapi di tertulis dintadial kitab atau dari kurang terus zaman dulu besar manusia ya ukurannya besar itu berarti manusia aja bukan bukan makhluk lain itulah tapi sebesar apapun kayaknya kalau untuk angkat batu sebesar itu terus mengangkat katas piramid setinggi itu kan nggak mungkin bisa bentuk teknologinya iya bisa jadilah bisa jadi kok kira siapa yang kau tahu Hai ini paling Nika Ardilla kenapa Nika Ardilla iya bikin piramid ke enggak bikin candi dia kenapa iya apa kematiannya dia tuh katanya aku baca-baca diartikel tuh karena ada yang ngebunuh gitu gitu Bang korti ke mana aku baca nih Facebook Enggak lagi Google maksudnya aku baca pun 7 aku baca beberapa gitu liputan 7 aku baca-baca artikel yang ada di iya berarti itu murder yang kau percaya tuh pembunuhan ya eh agak ya lumayan lah lumayan lah berapa persen kau yakin bahwa itu pembunuhan bukan biar kecelakaan 60-40 60 kau yakin pembunuhan 40 kau yakin kecelakaan kecelakaan apa urbanya isi artikel itu Oh iya hahaha takut salah ngomongan ini konspirasi konspirasi yang aku baca ya aku baca dia tuh ceritanya punya kasus asmara lah sama pejabat pejabat-pejabat si almarhumah iya oke mungkin dia sakit hati atau gimana si dia nih siapa pejabatnya Iya tapi si pejabatnya bukan dia yang bunuh ya nyuruh orang ya 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 gitu karena mungkin tidak diterima cintanya terus nanti kali ya Oh gitu ditabrakkan gitu mobilnya iya iya ya Pas malam-malam di Bandung Oh aku sendiri malem mah berdua ini sama sepiringnya oh gitu itu konspirasi nya ya atau ada disebut nggak nama pejabatnya tahu oh jangan sih dipotong-potong di tiktok bahaya ini juga siapa sini fast and forius ini apa yang meninggal karena kecelakaan juga itu juga pembunuhan itu dia ngebunuh iya nggak dengar katanya dia belum meninggal Oh belum meninggal belum meninggal yang masih ada film pas berapa dan diam ada gitu itu eh udah dijauh sama-sama ininya jadi apa itu katanya dia belum meninggal kayak ini Oh kebalik kalau makdani dia udah meninggal kayak Michael Jackson juga kayak Alvis versi juga belum meninggal terus beritanya udah ada meninggal gitu-gitu mereka bisa keluar-keluar gitu kan dengan santai kayak gitu pakai topeng begitu nggak kira-kira kurta belum tahu ya apa alasannya apa alasannya dia meninggal rasaku sudah capek dengan popularitasnya kalau betul-betulnya dia pengen hidup normal aja gitu ya pengen nongkrol nggak bisa dengan kehidupannya gitu kan ya udah kehidupan dia saat itu yaudahlah matilah kata-kata betulan apa mereka pura-pura mati ini buat melunasi hutang artis besar lebih besar nih makin besar juga makin gede dong utangnya baca artikelnya Michael Jackson tuh banyak juga utangnya ya kan kalau dia hidup bisa dibayar berpulih orang balik perempuan mau dibelinya orang balik enggak banget orang balik mau balik pernah ada isunya mau dibeli kalau dijual jatuh keturunan iya bisa dilanjutin kalau mendingan utangnya enggak lah kok misalkan contohnya orang orang-orang berhutang bisa diwariskan utang itu bukan hanya harta yang bisa diwariskan orang soalnya kayak ngambil rumah nih misalnya orang tua kita berapa tahun terus meninggal nih ceritanya bukan itu lunas ya kepalamu lunas ya kalau ambil aja rumah umur 60 kalau di Islam ya kalau di Islam misalnya ada orang meninggal atau orang meninggal terus itu keluarganya atau ahli warisnya itu nanya di pemakamannya iya iya mau dikelaskan nggak nih ya dikelaskan atau tidak kalau enggak ngomong nanti gitu bisa diinvoin gitu iya itu kan secara agama tapi kalau kayak beli rumah itu kan pasti ada kontrak iya jika terjadi kadang kahar gitu loh makanya orang-orang umur tua nggak bisa ngutang apalagi masuk atau dia beranggara-gara apa ini siapa nih Michael Jackson atau artis besarlah apa kalau misalnya tunjangan misalnya kayak meninggalnya kecelakaan kan suka suka ada apa itu semarga bukan jasa marga 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 jasa oh biar asuransinya keluar ya ini juga ada konspirasi tapi konspirasi lokal ada aku tahu aku yang kopi 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 apa yang Sianida konspirasi juga kan iya tapi itu juga menarik ini katanya kan katanya ini belum tentu aku benarkan belum benar-benar ya isu yang tersebar yang tersebar katanya yang bunuh ayahnya kan iya lalu isi playernya itu dikasih 150 juta gitu kan ini ada beritanya iya ada beritanya ada-beritanya 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 bukan is kita cuman forward ini kan jadi forward aja jadi konsepnya saling bantuan itu yang bergitu wajar banget ngomong karena amasyoto otosibu nama caranya enggak ada terbukti menaruh agaknya sih jenisnya iya sih jenisnya nggak ada di naro rocek racun itu jadi dia kok dia pula jadi tersangka sampai selesai itu aku dari berita yang 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 bikin itu yang bikin jadi sedikit percaya kita ambil berita-berita gitu karena karena dokumenternya di Netflix ya pada ya 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 itu keren banget iya terus si pihak-pihak jessica itu semua kekeh kalau jessica enggak salah gitu betul ke-ke-ke Hai kayak yakin gitu bukan jessica yang salah memang tidak ada terbukti dia menuang itu bisa seyakin itu kalau kita misalnya bohong pun kita pasti rada-ragu kan ngomong-ngomong tapi kan dibilang juga katanya si jessica ini dia tuh apa ya punya kepribadian ganda juga enggak sih Bang itu bisa-bisa tenang setengah setenang itu gitu di pengadilan iya ada juga waktu di Australia pun katanya beberapa kali dia ada keributan juga ya kasus kriminal dia iya iya Cik kalau kamu tadi cemana apa yang tadi kau bilang yang konspirasi Medan Oh iya biasanya orang Medan ini menarik nih kalau diceritain ada satu mall satu mall nama mol Oh hahaha mempunyai kebakar ah kebakar denger isu katanya emang dibakar sama yang punya terus biar keluar asuransi karena emang simbol itu emang udah nggak rame dan emang jadi jadi sebelum-sebelum kebakaran itu emang kayak tiba-tiba ada orang nyuruh semua orang keluar gitu ya gitu jadi di evakuasi dulu baru baru dibakar seolah-olah tahu gitu akan kebakaran itu yang jadi pembahasan tapi saat itu jadinya cair asuransinya bukan aku yang punya kamu tanya maksudnya diberitakan enggak enggak itu media lokal pakai Wih tapi ini konspirasi paling aneh yang ada di Indonesia Hitler mati di Garut di Jerman dia udah buron saat misalnya udah kelar nih perang dunia kedua di Jerman kan di buron menyenangkan sebagai pemain tokoh yang anti Yahudi yang dia nah katanya dia dia kabur-kaburnya ke Garut spesifik kali kaburnya kok bisa dia dapetnya Garut ya kan jauh dia kaburnya jauh ke selama ini asal belahan dunia lain gitu loh Oh make sense karena di Garut nggak ada yang kenal dia iya gitu loh kalau ke negara jajahannya jadi tahun ini dengan muasai Eropa hampir tiga dunia kan Iya semua Eropa cuman Rusia lah yang gagal Rusia Inggris tapi kalau misalnya Hitler ke Garut kan waktu jaman itu bukannya zamannya penjajahannya jangan penjajahan Iya masing-masing tapi kan misalnya gini kita berandai-andai aja ya kan-kan penjajahan Hitler kan luksnya luks Eropa iya luks Eropa jadi mungkin dia datang dipikir orangnya menir aja gitu menir betul menir ya ngerti nggak jadi kan dia bukan bukan luks-luks Melayu kayak kita ya udah selesai tapi tuh apa selesai perang dunia si Hitler kalah Jepang mencabut udah disitulah vacuum of powernya ah iya bener jadi kalau misalkan konspirasinya Hitler datang lagi ke Indonesia berarti itu zaman-zaman Belanda genjatan senjata genjatan saat senjata 12 enggak lah Belanda udah cabut lah udah Jepang setelah kita merdeka kan Belanda masih ada ingin menguasai lagi ya jadi bisa jadi setelah konspirasi bisa jadi itu di zaman itu pas Belanda menduduk Indonesia bukan menduduk ya masih ada di Indonesia dia datang lagi yang menguatkan fakta itu adalah karena di Gareth ada komplek pemakaman orang Jerman gitu Oh makasih di Garung itu jadi dibuat ini biar Amis itu kan biar semua orang Jerman kubur di situ gitu mungkin mungkin emang isunya dibuat biar itu jadi tempat wisata bisa jadi juga nomensin orang Jerman nomensin pembawa agar negara Kristen Oh udah lama kali sih ya di sumur sih nah enggak tahu jalan mencapai depan lagi bos tapi mau jumpa nomensin tapi tapi konspirasi yang cukup koyak ini tahu kalau bakal dengan alien-alien antaringsada dia dia percaya apa-apa bahwa ini dulu ini aku salah dulu menanggapi bahwa 9-11 itu pelakunya teroris 9-11 menara kembar yang ditambarkan pesawat tapi setelah sama bin Laden katanya kan iya dituduh gitu kan tapi setelah kulihat lihat ternyata itu bukan orang itu yang ngerjain maksudnya orang itu siapa ini si teroris ini Oh jadi iya si Amerika itu sendiri supaya asuransi keluar itulah lagi orang-orang Medan ya maka tadi waktu jadi tiga bulan jadi jadi ada katanya enam bulan sebelum itu terjadi di asuransikan lah ini semua satu wilayah itu aku nih dari kalau aku ya dia lihat berita ini YouTube itu jadi di asuransikan ini semua udah barulah memang kan pada satu isunya bahwa ada teroris Amerika ya 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 Oh ya udah dimanfaatkan nah itu karena memang ditemukan beberapa titik ada yang udah kamera udah bikin kamera gitu dan katanya oke aman nih aman aman karena iya itu pesawatnya nabrak di atas kader harusnya iya jadi tapi runtuhnya kayak kayak dibung dari bawah gitu kan jadi di tiap lantai udah ada yang naruh gitu wah jadi coba percaya percaya sih aku itu itu memang bayar berapa deh satu wilayah itu masalahnya ada di YouTube kalau konspirasi aku ini Ronaldo apa-apa Tihah itu hahaha hahaha konspirasi Ronaldo apa-apa Tihah ojil yang ngajarin itu masuk akalnya nggak konspirasi gitu loh ini juga masuk akal di kardilokan juga masuk akal iya sih hanya hapang kayak betul-betul terjadi gitu loh ada yang nggak masuk akal Bang apa konspirasi orangnya masih nggak masuk akal baru gue ada satu lagi yang dibawa levelnya dibawa lagi bukan apa yang orang bisa menjelajah waktu itu loh kenapa aku bisa mempercayai itu ada Hai apa-apa meskipun kau bisa percaya itu setelah mencari tahu atau mendapatkan terlalu banyak kebenaran yang percaya aja yang ngomongan si rot almarhum orangnya apa yang mana ya dia bilang 2024 Prabowo jadi presiden dia ngomong itu 2019 Iya dan kita takut gila dia dia Mbak dia mungkin dengan bahasa dengan gayanya dia ditanggap orangnya aneh bahkan ini aku ada lihat videonya asli bahkan dia nembak tiga capres memang banyak sih kebenaran orangnya tuh iya setelah dia game sih iya masuk akal makanya dia gimana banget hahaha makanya dia game cepat iya karena banyak tahu banyak tahu tapi aku pernah ketemu itu orang Bang emang agak aneh kayak mana nih ya aneh aja free gitu tahu sih kayak bukan orang senormal kita gitu kok ngobrol ini kan ini kita lihat di film-film orang-orang yang tahu akan sesuatu yang orang gak tahu kan dia memang rada free kan Iya ya oke apaan sih ngomong apaan sih gitu tapi belakangan kayak Joyo Boyo jaman dulu Joyo Boyo jaya bayar si orang lama di-jaya bayar kayak gitulah dia bilang apa banyak karena Jaya bayar sangat sangat ini terkenal apabila memang prediksi banyak hal dan ketahunya setelah setelah dia meninggal gitu nah orang itu juga setelah dia meninggal semuanya dia terbukti benar itu itu yang menurut mau time travel gitu Iya dia tahu sebelum terjadi apakah dia udah ke ngejelajahin waktu yang Hai maat datang ke masa depan gitu ya datang ke masa depannya gitu Bang datang dari masa depan dong datang ke masa depan datang sekarang ini ke sana Iya kan Oh coba kita telah ini kira-kira orang-orang ini orang sekarang yang ke masa depan atau orang masa depan yang datang ke era sekarang rasa kurang-orang dulu yang dah eh orang masa depan yang datang sekarang makanya dia udah tahu kalau udah terjadi dong berarti lebih tua kita daripada dia kalau di dalam rangka aja manggilnya kita lahir kalau gitu kan tapi dia udah hidup di masa depan bodoh berat tapi duluan Nadia ya iya Enggaklah hahaha pelan-pelan pelan-pelan berhubung-pelan dia dateng dari masa depannya ya bener-bener berarti kita kayak dateng ke zaman penjajahan Hai itu ke masa lalu lah depannya oh kita oke tapi bisa jadi datang mungkin ke tahun 2200 berapa gitu balik lagi ke 2019 Oh jadi kayak hanya ini aja ya datang ke masa lalu terus balik ke masa depan ceritain kalau di film-film tuh biasanya enggak kuat dia badannya jadinya cepet meninggal ah kayak lo tidur Iya ini konspirasi paling aneh emm tuh bencongnya si Boy dia pasti ada catatan di belakangnya tuh gambar dollar semut jadi katanya jadi dorayamon ini misalnya nanti datang ke Nobita ketemu Nobita umur lima tahun kan sama Nobita jalan terjadi Nobita meninggal dia balik lagi ke umur Nobita yang lima tahun itu konspirasinya itu konspirasinya percaya-percaya lagu ini tinggal di kembara japan travel di laksinya tapi gini dulu ya bahwa barang-barang Doraemon itu barang-barang yang akhirnya sekarang tercipta kamera yang ada di sini dulu kan belum ada yang namanya pesan barang ada paket datang enggak belum ada akhirnya ada gitu alat komunikasi TV satelit akhirnya ada jadi beberapa barang-barang Doraemon itu ada sekarang cuman dulu bentukannya ya masih ya inilah gitu enggak enggak aneh kalian berarti nanti akan ada masanya meja kita laci nya ada mesin waktu tapi keluar Doraemon cuman bukan rokok kucing bisa nggak dia merubah masa depan dengan berbalik masa lalu merubah masa depan deh misalnya misalnya kayak aku kembali ke masa lalu selalu jadi sesuatu di masa depan nggak aku balik bisa jadi pahlawan aku ya ya kan cek iyalah gila udah pasti nggak mau kok ada reski teguh di uang cepe nanti di uang cepe? ikutlah aku biar di uang cepe ganti suka ronata bodoh what is that one now? hahaha haha 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 masih bada kare p reach p h kita kita